Jatlan News harian rakyat sosial hari ini edisi 20 Oktober 2023 Berita utama mulai tarik gas Dua pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kedua pasangan ini yakni Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin mendaftarkan diri di hari pertama pendaftaran calon presiden wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang Masing-masing pasangan juga turut di antar ratusan hingga ribuan masa Berita selanjutnya Bernardo segera move on Kompetisi Liga 1 pada pekan ke-16 akan menyajikan pertandingan antara PSM Makassar dan Arema FC di Stadion Kelora B.J. Habibie pare-pare malam nanti Tanpa pluim pelati PSM Makassar Bernardo Tavares meminta pemainnya untuk bangkit usai mengalami 5 kekalahan di musim ini Berita terakhir Budidaya Pisang jajaki kerjasama hingga ke Arab Saudi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempersembahkan kado istimewa Dalam momentum peringatan hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke-354 tahun Salah satunya program Budidaya Pisang yang dicanangkan oleh PC Gubernur Sulsel Bahtiar Tak main-main hasil dari Budidaya Pisang ini akan diekspor hingga ke luar negeri Demikian hotline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas